berikutnya kita pasang untuk ventilatornya atau lubang untuk gas uap supaya bisa keluar kita pasang untuk ventilatornya yaitu lubang untuk uap air keluar pada saat nasi mulai panas mendidih ya Oke kita tutup kembali untuk tutup engselnya kita baut kembali kita rapatkan bautnya sudah rapat ya sudah rapat berikutnya kita coba ya hasil daripada penyambungan kabel ini oke kabel kita pasang dulu ke listrik ya oke kabel sudah terhubung nah kita rapat dulu bagian panas sudah hangat atau panas atau belum nah sudah panas oke kerjaan sudah selesai nah ini ya ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel power maxi news oke kali ini saya akan membagikan cara untuk mengatasi nasi yang ada di magic-com mudah berasih dan berair mari kita simak video berikut ini ya kita periksa untuk magic-comnya kita cabut dulu kabel yang ke listrik kita cek di bagian atas ini terlihat kabel ternyata putus sehingga untuk pemanas bagian atas tidak bisa panas nah itu menyebabkan pengembunan di magic-com sehingga eh nasinya mudah basih dan berair karena tertimpa embun dari bagian atas oke berikutnya kita buka untuk penutupnya nah kita cek kabelnya ya ini kabel yang putus tadi yang terlihat dari depan berikutnya kita copot untuk penutupnya nah kaitan kaitan tutup ini kita buka ya sudah terbuka nah itu terlihat di kabel yang putus tadi nah itu terlihat putus nah itu yang akan kita sambungkan dengan kabel yang dibawah tadi ya ini tidak berfungsi karena kabelnya putus kita buka untuk penutupnya untuk melihat kondisi daripada pemanas bagian atas kita tutup nah kita buka bagian tutupnya nah disini sudah terlihat untuk bagian pemanasnya nah ini kabel yang putus nah kabel ini kita harus sambungkan kita sesuaikan warna kabelnya biru ke biru merah ke merah ya kita kupas dulu untuk kabelnya supaya mudah untuk disambung hati-hati pada waktu ngubas kabel supaya tidak cedera di tangan oke berikutnya kabel yang merah kita kelompas juga supaya mudah untuk nyambungnya oke berikutnya untuk yang di bagian magic combnya kita kelompas juga oke berikutnya untuk yang di bagian magic combnya kita kelompas juga ya pelan-pelan dan hati-hati untuk pengelupasan kabelnya karena pakai cutter jangan sampai cedera ke tangan ya berikutnya kita sambungkan kabel yang ada di magic comb dengan yang ketutup magic comb nah ini kita masukkan untuk tutup pengaman kabelnya dulu ini merupakan pengaman untuk kabel supaya tidak konslet kita sambung warna biru juga ke warna biru nah penyambungan ini sebaiknya disolder ya supaya lebih awet dan kuat kita kasih solasi supaya tidak konslet konslet jadi tidak tempuk atau tidak bersatu untuk kabel listriknya kita kasih isolasi atau penyekat berikutnya kita sambungkan juga untuk kabel warna merahnya penyambungan ini hanya di tali tapi sebaiknya adalah disolder supaya lebih kuat dan awet berikutnya kita kasih isolasi juga untuk menjaga keamanan supaya tidak konslet di kita solasi juga untuk kabel warna merahnya Magikom ini terlihat sudah usang udah lama memang Magikom ini umurnya sudah daripada 15 tahun tapi masih berfungsi dengan baik namun saat ini muncul kendala yaitu nasi mudah bau dan berair ini disebabkan oleh pemanas bagian atas tidak berfungsi diakibatkan oleh kabel pemanas yang bagian atas putus sehingga saya untuk mencoba untuk memperbaikinya Oke kabel kedua-duanya sudah terhubung tersambung dengan baik kita tutup kembali untuk tutup bagian atas pelan-pelan kita paskan posisinya oke berikutnya kita pasang kembali tutupnya ya penguncinya dan kabelnya diposisikan yang benar supaya kita kecepit ternyata agak susah juga untuk memposisikan eh pengsel bagian atas pelan-pelan bagian tutup ini kita paskan dulu supaya bisa menutup tenang lebih baik ini sudah bisa tertutup berikutnya kita pasang untuk ventilatornya atau lubang untuk gas uap supaya bisa keluar kita pasang untuk ventilatornya yaitu lubang untuk uap air keluar pada saat nasi mulai panas mendidih ya Oke kita tutup kembali untuk tutup engselnya kita baut kembali kita rapatkan bautnya sudah rapat ya sudah rapat berikutnya kita coba ya hasil daripada penyambungan kabel ini oke kabel kita pasang dulu ke listrik ya oke kabel sudah terhubung kita rapat dulu bagian panas sudah hangat atau panas atau belum nah sudah panas oke pekerjaan sudah selesai nah ini sub indo by broth3rmax